Assalamu'alaikum, salam sejahtera. Assalamu'alaikum, salam sejahtera. Assalamu'alaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum, 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 salam sejahtera. Pak Topo harus mengutang dulu di warung terdekat. Belah dan letih Pak Toponya bisa duduk sambil memegangi kebalanya. Sedangkan di tempat lain, yaitu Bu Ijah, sedang memangku anak sulungnya. Sebenarnya anak sulungnya itu sudah berumur 18 tahun, umur di mana anak sudah bisa membantu kedua orang tuanya. Tapi sayang, Tarsiman tumbuh menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Dan orang-orang menyebutnya kalau Tarsiman kesambut waktu masih bayi. Dalam kebingungan, tak kenapa Pak Topo berpikir untuk menemui seorang terkaya dan tersohor di kampungnya. Dialah Pak Karto, penguasa tak tertulis di desa, kebun turi. Dan generi kejam, pengis, dan tak berberi kemanusiaan. Sebenarnya Bu Ijah sudah melarang keras Pak Topo untuk berhubungan dengan orang tersebut. Tapi usahanya sia-sia, Pak Topo tetap dalam pendiriannya. Tanpa dia sadari, ada bayi yang akan mengintainya kalau berurusan dengan Pak Karto. Pak Topo tidak ada pilihan lain. Yang ada di utahnya adalah, bisa menyembuhkan anaknya. Dan akhirnya sampailah Pak Topo menemui laki-laki bertubuh tambun itu. Sambil memelintir kumisnya, Pak Karto memberi syarat perjanjian yang harus dipenuhi oleh Pak Topo. Kedua laki-laki tersebut berjabat tangan dan tak kesepakatan sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Pak Topo kemudian pulang dengan hati gembira. Ada sekbau uang di tangannya, berharap anaknya dapat sembuh kembali. Satu bulan kemudian, Pak Karto datang ke rumah Pak Topo untuk menagi janji. Tanpa persebasi dan gaya yang anggu, Pak Karto pun mengebrak-mengebrak meja hingga mengagetkan Sunarsih yang sedang belajar. Dia hanya bisa menangis, saat kedua orang tuanya menyembah di bawah kaki Pak Karto. Tubuh kurus bapaknya terpelanting, saat Pak Karto menendang tubuhnya. Akhirnya Pak Karto pulang dengan wajah marah karena tak mendapatkan apapun yang diinginkan. Satu bulan, dua bulan, dan kejadian seperti itu terulang setiap kali Pak Topo tak dapat membayar hutang-hutangnya. Bahkan Pak Karto akan menjual apapun yang ada di dalam rumah Pak Topo. Dan akhirnya kejadian memilih bukanku terjadi. Bu Ija dibawa ke rumah Pak Karto untuk dijadikan jaminan hutang-hutang Pak Topo. Dan tentu saja Bu Ija akan dijadikan budak oleh keluarga Pak Karto. Keluarga Pak Topo benar-benar terburuk, apalagi setelah kejadian itu. Anak sulung Pak Topo meninggal karena salah penanganan. Pertahun-tahun lamanya, Sunarsih tak pernah melihat wajah ibunya. Bahkan kini Pak Topo pun mulai sakit-sakitan karena terus memikirkan istrinya. Hanya Sunarsih lah harapan satu-satunya Pak Topo dan dia pun kini menjadi gadis cantik. Dua tahun Sunarsih sudah pergi merantau ke kota dan dia pulang dengan senyum bahagia karena masih bisa melihat ayahnya. Mereka pun berpelukan melepas rasa rindu. Sunarsih gadis kecil berkepang dua itu kini benar-benar tumbuh menjadi wanita cantik yang modern. Para semanis serta senyum menawan itu mampu menaklukkan hati para laki-laki desa. Tapi sayang, tak ada satupun laki-laki yang mampu menaklukkan hatinya. Berita tentang kecantikan Sunarsih begitu tersohor hingga sampai ke telinga Pak Topo. Laki-laki tua itu masih genit meski di usianya yang sudah mulai senja dan akhirnya mereka pun bertemu. Dan itu adalah tujuan dari Sunarsih. Kecil asmara tampak terlihat di wajah Pak Topo. Hanya dengan satu kali tatapan saja, Pak Topo sudah terpikat dengan gadis ayu tersebut. Narsih begitu panggilannya sehari-hari. Dia mulai merencanakan aksinya. Dan tak butuh waktu lama, dia pun berhasil menggoda Pak Topo dan membawanya pulang ke rumah. Laki-laki tua itu duduk di bangku reyot. Sedangkan Narsih pergi ke dapur untuk menyeduh kopi. Setelah kopi diseduh, Narsih pun memotong-motong tiga le rambut sebelah kirinya. Dan memotong kuku tangan serta kakinya. Selepas itu, dia mengambil sentuh untuk membakar kedua bahan tersebut di atas barah api. Dan tentu saja disertai dengan rapalan doa-doa. Setelah terbakar, kuku dan rambut tersebut pun berubah menjadi abu. Dan secepatnya Narsih mencampurkannya ke dalam kopi milih Pak Karto. Dan benar saja, Pak Karto pun langsung terkila-kila dengan gaji desa tersebut. Terakat ritual untuk menentukan laki-laki yang dia inginkan pun berhasil. Pak Karto menekatkan tubuhnya ke arah Sunarsih. Dia mulai bertingkah genit. Jemari tangannya yang genit mengarah ke dagu Sunarsih. Pak Karto sudah kehilangan kesadarannya. Yang ada di otaknya adalah kecantikan dan kemolekan Narsih. Pelet yang sudah Narsih ritual kan ternyata berhasil sempurna. Pak Karto seperti anjing penjaga yang setia pada doanya. Dia akan merasa hamba kalau tak melihat Sunarsih sedidik saja. Apapun akan dilakukannya, asal bisa dekat dengan Sunarsih. Tahannya Herta yang dikuras Sunarsih. Dia pun juga menyandat orang yang telah memisahkan kedua orang tuanya. Dan yang lebih menyakitkan lagi. Banyak orang mengatakan kalau Bu Ijah juga dijadikan buda nafsu oleh Juragan Karto. Narsih rela hilang keperawanannya demi memeluskan aksinya. Malam itu tepat malam Jumat Wage. Narsih mengambil sebas kompresi kembang dari tujuh mata air yang berbeda. Dia pun berendam lalu membasu mukanya sebanyak tujuh kali. Tepat di jam 3 dini hari, dia pun mengambil boneka bertuliskan nama Karto. Boneka berbarutkan kapan itu lalu ditusu menggunakan jarum. Dan benar saja, di tempat yang berbeda, Pak Karto mendadak kesakitan. Tubuhnya serasa ditusu dengan benda tajam. Dan kejadian itu terulang kembali setiap waktu lewat jam 12 malam. Dan yang membuat aneh, wajah Narsih selalu menari di atas bayarannya. Pak Karto pun semakin dibuat terkira-kira dengan wanita tersebut. Pak Karto sudah tak bisa menunggu waktu lama lagi untuk mempersuntingnya. Meski usia yang terpauh lumayan jauh, tapi dia yakin Narsih adalah istri terakhirnya. Dan Pak Karto pun langsung melamar wanita bujanya itu. Tapi ternyata, tak segampang itu untuk mendapatkan cinta Narsih. Pak Karto harus rela memberikan separuh wartanya untuk wanita idamannya itu. Dan syarat yang terakhir adalah, Pak Karto harus mengusir istrinya keluar dari rumah mewahnya, tanpa membawa sele apapun. Pak Karto benar-benar sudah termakan rajuan Narsih. Tanpa berpikir lama, dia pun mendatangi rumah dan mengusir parti istrinya. Parti adalah sosok wanita anggu. Dia telah menghina keluarga Narsih dulu. Dan cacian masih begitu melekat dia di Sunarsih. Bahkan, ayahnya hampir meninggal akibat fitnah dari mulut parti. Tanpa pikir panjang, Pak Karto pun mengusir parti. Setelah aksinya berjalan mulus, Sunarsih telah resmi mencerai istri dari Pak Karto. Seluruh harta jatuh ke tangannya. Diam-diam, dia pun mencari keberadaan ibunya di rumah yang cukup besar itu. Tapi sayang, dia tak menemukan jejak apapun. Empat bulan pun berlalu, Narsih begitu menikmati perannya sebagai nyonya besar Pak Karto. Meski di dalam hatinya dia begitu cici saat harus melayani nafsu suaminya. Yang pantas dia panggil bapak ibu. Hampir tujuh bulan akhirnya Narsih menemukan jejak tentang ibunya. Buja telah meninggal tiga tahun yang lalu. Dia ditemukan mati di dalam gudang. Lantaran tak kuat siksaan demi siksaan dari Pak Karto. Haitu semakin membuatnya benci terhadap keluarga musuh yang sekarang menjadi suaminya tersebut. Sambil mengebal tangannya, dia pun berjanji akan membalas penderitaan ibunya selama ini. Diam-diam Narsih selalu memberi racun ke dalam minuman Pak Karto. Haitu yang akhirnya membuat badannya lemas dan tak punya daya. Tak ada satu dokter pun yang mau menyembuhkan sakit yang diderita oleh Pak Karto. Dan setelah semuanya bertata rapi, diam-diam Narsih menjual seluruh tanah milik Pak Karto. Harta kekayaan jatuh ke tangan Narsih. Tanpa pikir panjang, dia pun mengajak ayahnya pergi ke kota dan meninggalkan suaminya. Tak ada yang mau merawat Pak Karto karena dia sudah jatuh miskin. Bahkan, para warga justru senang dengan keadaan Pak Karto yang sekarang. Tanah dia tak lagi menindas para rakyat miskin. Selan dua bulan kemudian, Pak Karto ditemukan meninggal di kamarnya. Dengan mulut yang menganga dan mata yang melotot. Wahirukalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergantar. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik subscribe untuk terus melakukan video cerita bergantar selanjutnya. Semangat berkarya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih.